Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Gekolover, sahabat dan geko dimanapun kalian berada, kita berjumpa kembali di channel kesayangan kita yang akan selalu membahas seputar reptil kecil imut dan lucu, Leopard Gekko Intro Intro Di video kita sebelumnya, kita mendapatkan request dari Om Boy Waya untuk membuat video khusus tentang More Snow nih guys jadi yang perlu kita ketahui di Snow ini kita ada 3 jenis varian yang berbeda ya guys berdasarkan dari penemunya yang pertama itu ada Max Snow yang kedua ada Tug Snow dan yang ketiga ada Game Snow nah kebetulan di Farm hanya ada 2 varian Snow yaitu dari Max Snow dan juga dari Tug Snow kita akan coba kupas tuntas dan kita kulit antara Max Snow dan juga Tug Snow dan saya akan berusaha membagikan informasi yang saya ketahui juga saya searching-searching di luar tentang Max Snow dan juga Tug Snow apakah bisa menghasilkan Super Form bila dikawinkan dan beberapa juga masukan dari para senior nih guys makanya jangan ada yang di skip video ini tonton sampai habis agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi penting dalam video ini oke guys saat ini di depan kita sudah ada dua ekor Leopard Gecko yang ini adalah Leopard Gecko Tug Snow Hypo Tug Snow dan yang satu lagi ini adalah Max Snow Enigma ya guys Max Snow ini ditemukan oleh John and Amy Mac sedangkan Tug Snow ditemukan oleh Craig Stewart Pemilik dari The Urban Reptil Nah berdasarkan sifat genetiknya Max Snow ini memiliki sifat genetik Kodominan nih guys Yang artinya dia mempunyai superformnya Bila Max Snow dikawinkan dengan Max Snow Maka bisa menghasilkan Super Snow Sedangkan Tuck Snow Dia memiliki sifat genetik yang dominan guys Jadi Bila dikawinkan sesama Tuck Snow Maka tidak akan keluar superformnya guys Kalau secara teori Memang lebih putih Tuck Snow dibandingkan Max Snow ya guys Tapi pada kenyatanya Sangat sulit dibedakan secara visual nih Antara Tuck Snow dan juga Max Snow Karena Kalau kita sering lihat di forum Atau di tempat jual beli Leopard Gecko atau bahkan di pameran Itu ada Max Snow yang kualitasnya Bagus banget Karena dia sudah melalui selective breeding yang ketat Atau selective breeding tingkat tinggi ya Itu badannya bisa putih Atau bahkan lebih putih daripada Tuck Snow nih guys Dan juga terkadang kita melihat Ada Tuck Snow yang badannya juga kuning Sama seperti Max Snow Nah cara tepat membedakannya itu gimana? Cara paling tepat untuk membedakannya adalah Lihat dari genetiknya guys Yaitu kita tes breed Kita lanjut ke pertanyaan ya guys Jadi banyak banget nih pertanyaan yang masuk ke saya Seputar Max Snow dan juga Tuck Snow Pertanyaan yang pertama Apakah boleh Max Snow dikawinkan dengan Tuck Snow? Dan apakah bisa menghasilkan super foamnya? Jawabannya Boleh-boleh saja sih guys Selama masih dalam satu line albino ya Yang tidak boleh itu mengawinkannya berbeda line albino Misalkan contoh kita punya Max Snow line albino tramper Kita kawinkan dengan Tuck Snow yang line albinonya Bell ataupun Rainwater Itu sangat tidak dianjurkan atau tidak boleh ya guys Nah apakah bisa keluar super foamnya? Jawabannya ya bisa Karena melihat dari sifat genetik si Max Snow itu sendiri Dia memiliki sifat genetik yang kodominan Itu artinya Bila Max Snow dikawinkan dengan Snow yang lain Maka akan bisa menghasilkan super foamnya nih guys Nah nama super foam dari Max Snow dikawinkan dengan Tuck Snow Itu adalah Snowstorm Nah lanjut ke pertanyaan kedua Penurunan genetik super foam dari Tuck Snow dikawinkan dengan Max Snow Apabila keluar super foamnya itu Seperti apa? Mungkin maksudnya begini ya Kalau kita mengawinkan Tuck Snow dengan Max Snow Nah kita dapat jackpot nih Anakannya super foamnya keluar nih Apakah kita bisa langsung label dia dengan Snowstorm Atau tidak gitu loh Kalau saran saya Lebih bijaknya kita jangan labelkan itu Snowstorm dulu guys Ada baiknya kita test breed dulu Apakah benar dia membawa gen Tuck Atau kan dia membawa gennya si Max nih guys Nah cara test breednya seperti apa? Nanti setelah gecko ini sudah dewasa dan siap kawin Kita test breed kawinkan dengan Tuck Snow Jangan dikawinkan dengan Max Snow ya guys Karena kalau kita kawinkan dengan Max Snow lagi Itu akan keluar lagi guys super foamnya Jadi kita harus test breed menggunakan Tuck Snow Nah lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya Pertanyaan ketiga Bagaimana cara membedakan atau menentukan anakan Apabila super foam dari dua Snow berbeda Dalam kurung Snowstorm ya Ini pertanyaan dari Om Boy Dikawin dengan normal Nanti cara bedain anakannya gimana Yang Max Snow atau Tuck Snow Apakah jadi rancu atau bisa dibedakan secara visual Nah jadi gini guys Seperti yang saya bilang di Apa yang saya jawab di pertanyaan kedua tadi Kalau kita mau melakukan test breed Dikawinkannya dengan Tuck Snow Jangan dikawinkan dengan normal Nanti itu akan lebih Apa ya Lebih bingung lagi kitanya Kalau dibilang rancu Sebenarnya ya bukan rancu Tapi kita akan membutuhkan waktu yang lebih panjang Untuk mengidentifikasi Anakannya nanti jadi apa Atau si gecko tersebut Masuknya ke Tuck Snow kah Atau ke Max Snow Jadi sebenarnya Sah-sah aja Bila kita ingin mencetak Snowstorm Kita ingin mengawinkan gecko Max Snow dengan Tuck Snow Itu sah-sah saja Selama Tetap konsisten Dan sanggup melewati Prosesnya nih guys Karena prosesnya panjang banget Dari kita menghasilkan Snowstorm yang pertama Itu kita harus test breed lagi Kita lihat anakannya Apakah ada keluar Superform atau tidak Kalau keluar Superform berarti bisa dipastikan Dia bukan Tuck Karena kita tahu Genetik Tuck adalah genetik yang dominan Dia tidak akan keluar Superformnya guys Setelah kita sudah tahu Si Superform ini jadinya kemana Entah dia masuk ke Max Snow kah Atau ke Tuck Snow Itu akan lebih enak lagi guys Ketika kita kawinkan ke normal Kalau misalkan si Superform ini Jadinya menjadi Tuck Snow Maka dia akan menjadi Namanya kan Snowstorm ya Itu kita kawinkan ke normal Sudah pasti anakannya itu akan menghasilkan Anakan Tuck Nah Kalau ternyata hasil test breednya Dia masuknya ke Max Itu nanti namanya kan akan menjadi Super Snow Nah bila kita kawinkan ke normal Makanya sudah pasti anakannya menjadi Max Snow nih guys Nah itulah pentingnya Identifikasi awal Kita tidak bisa langsung labeling Berdasarkan visual nih guys Kita harus Yang pertama tuh Kita lihat data parentsnya Data indukan Dan yang paling pasti adalah Kita test breed Karena genetik itu tidak akan pernah bohong Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Dan jangan lupa Tolong dibantu channel ini Agar bisa terus berkembang Menjadi channel edukasi Leopard Gecko Untuk kita semua Dengan cara Diklik tombol like Comment dan juga subscribe channel ini Dan jangan lupa Nyalakan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Update-update terbaru dari Nen Gecko Channel Maju terus Leopard Gecko Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax